Sub indo by broth3rmax 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 Alamak, alamak. Dia bunyi pula. Asri boleh tolong Kak Cik tak buat bunyi berdengong? Gitu boleh tak? Boleh? Betul-betul. Asri buat macam itu tahu. Asri jangan berhenti ya. Helo. Helo, Abang. Abang. Yelah, Anah dah baliklah. Dahlah memang erti? Abang tak dengar ke bunyi? Ya, Abang. Okey, okey. Anah balik, ya? Okey, selamat tinggal. Okey, okey. Asri, Kak Cik dah nak kena balik sekarang. Abang. Nanti apa-apa pun keputusan Kak Sal, Kak Cik ikut dia saja. Sal, Sal, nanti kau berhubung aku. Apa-apa keputusannya, Kak Cik balik dulu. Asri, kau jangan heranlah. Suami Kak Cik itu kau tahu tak jenis lelaki yang dah nak pupus? Dia kalau boleh nak berkepik dengan Mini. Dia berkepik saja 24 jam. Oh, memang raya dah spesies macam itu. Jadi Kak Sal, macam mana? Sudi tak Kak Sal jadi bintang dalam video kromo saya? Jadi? Tapi ada syarat. Masalah apa? Kalau aku dengan Kak Cik setuju, apa yang kau nak payung kita? Payung? Ani, Ani, Ani. Aku tak faham. Kau sanggup jadi mangsa dia. Kau tak sedar. Dia tengah gunakan kau tahu. Kau kelab-kelab buatkan kukis untuk dia. Sekarang dia dah ada bisnes rumah, dia tetap perlukan kau dah. Tak ada. Selama ini, ada ada upah kau. Tak ada kan? Biskut habuk pun dia tak ada kasi pada kau tahu. Mama! Mama, masuk kereta cepat. Papa nak bawa Mama pergi kerja. Hoi, kita makan tengah hari satu jam saja tahu. Kau jangan risaulah. Ini style speed dating. Ini kita namakan speed shopping. Kau apa tahu? Hei, habis aku? Peruklah aku di sana. Satu jam kan? Bila tak kau datang balik, dah satu jam. Papa, kita nak pergi shopping di mana? Shopping-shopping. Yang betul, saya dah buat perancangan dah. Betul, betul, betul. Tak ada. Memang. Kita boleh bincang benda-benda seperti ini, Kak. Ya, ya, ya. Saya, saya, saya. Ya. Oh, ya, ya, ya. Ya. Betul. Betul, ya. Boleh, boleh, boleh. Ya, saya, saya, saya. Macam yang kita cakap itu. Betul. Kak, sekejap, ya. Yang ini, bagus. Mama pilih satu saiz S, satu saiz XXL. Ya, saya, Kak. Ini sekejap, ya, Kak. Papa nak beli paja ini semua untuk siapa? Untuk Kak Sal dengan Kak Ciklah. HBB Papa yang paling laku. Mereka nak tolong Papa. Jadi kita kena lah upah mereka. Ya, saya. Ya, Kak. Betul. Ya, saya. Kan aku dah cakap, bukan saja dia tak percik kau. Dia tak kisah langsung pun tentang perasaan kau. Kau tahu dia terik kau macam apa? Kau ini macam ibarat bola. Kau tahu bola. Dia gelecek-gelecek kau dengan tapak kaki dia. Lepas itu tendang masuk dalam gol. Kau pun. Semua mulut. Ini marah, ya? Ani, kau tengok bunga ini. Kau tengok bunga dalam pasu ini. Bukannya tak ada lelaki lain pun yang nak kau. Kau ingatlah kata-kata orang-orang dulu. Bunga bukan sekuntum. Kumbang bukan seekor. Aku rasa dah tiba masanya kau beri kumbang-kumbang lain peluang. Ini tuan-tuan dan puan-puan. Satu kali sembuh. Semua kumbang berterabu. Bukan calang-calang ubat. Cicak, lipas, lipan, ulat, lalat. Semua dia sebat. Ini ada komen. Cik nak tanya. Bayung tak ada ke? Cik Esa. Cik Esa ini macam tak biasa pula. Ini mandi bukan sebarang mandilah. Ini mandi lambung tak sembuh. Kalau Cik Esa dah sediakan bayung sebelum perjahan, Madi pun dah sediakan bayung sebelum live. Ini Cik Esa. Madi bukan sebarang madi kan, Cik Esa? Okey, dengar ini Cik Esa. Dengar sini. Kalau beli dua, betul. Madi lambung dua bayung. Bayung ini. Bayung cantik dan comel. Dan satu bungkus pot puri untuk letak dalam bayung. Jadi meja makan, meja kopi, meja segala meja akan dapat peseri-seri. Tapi Cik Esa, kalau Cik Esa beli tiga botol, mandi lambung bayung. Satu lagi botol berwangi pot puri. Puan masuk. Okey. Jangan kelip. Kasom nak tiga botol. Okey. Mimi tiga botol. Sarif tiga botol. Siap. Semua nak bayung. Semua nak bayung. Helo Mama. Kenapa Papa telefon asyik tak angkat saja? Ini Papa mesej pun Mama asyik-asyik belu hutik saja. Papa nak minta idea Mama. Ma, barang apa yang bagus untuk kita payung untuk bagi orang-orang yang beli banyak-banyak barang jualan Papa? Orang perempuan suka apa? Helo Mama. Kenapa Papa telefon asyik tak angkat saja? Mama. Aduhai. Sakitlah. Mama. Bahu Miru sakitlah pakai beg sekolah ini. Kalau Miru nak beli beg sekolah baru boleh? Boleh. Boleh? Mama setuju? Beli beg yang ada jenama. Jangan beli beg murah. Tak tahan lama. Mirul ingat nak minta $50. $50 mana cukup? Alang-alang Mirul nak beli beg baru, beli stesenari baru sekali. $100 cukup? Cukup. Bagus. Pergi minta Papa. Mirul telefon Papa, beritahu dia Mama yang suruh Papa bagi Mirul duit untuk beli beg sekolah dengan stesenari baru. Dia tak boleh bantah. Beli kondor boleh kan? Takkan anak-anak beli beg sekolah tak boleh? Jawablah kepada Papa. Papa. Sal, kenapa Asri panggil kita? Tak tahulah aku lapar. Saya payung satu ini untuk Kak Cik. Satu untuk Kak Sal. Cantiknya Asri. Pandai Asri pilih, kan? Kak Cik ini dah lama tak pakai baju cantik macam ini. Ini warna orang tualah. Lain kali kalau nak beli, belilah Shocking Pink. Emeril Green. Baru betul. Emeril Green, Kak Sal. Emeril Green. Betullah. Aku cakap. Sana! Kau pergi make up. Pakai baju ini aku make up dengan kau. Cantik-cantik. Make up? Mestilah make up. Kita nak ambil video. Kena cantik. Kena over the ocean lah. Kau ini pergilah. Over the top, Kak Sal. Boleh sini. Sama lah itu. Baiklah. Okey, Kak Cik. Tenang saja jawapannya. Lepas itu senyum. Senyum. Macam begitu. Okey, ya? Siap, ya? Pergi. Apa perbezaan antara jual sendiri dengan Asri jualkan? Dulu kan Kak Cik kalau buat biskut ini seminggu sekali. Itu pun sepuluh botol saja. Itu pun tumbang di kedai orang. Macam mana Kak Cik boleh kenal dengan Asri? Kak Cik takut. Panik. Yalah kan? Kenapa pula adalah lagi ikut Kak Cik? Rupa-rupanya kan Asri itu jatuh hati dengan biskut Kak Cik. Berapa botol yang Asri boleh jual untuk Kak Cik? Seratus botol. Betul. Seratus botol dalam masa satu malam saja. Kak Cik pun gembira kan? Marilah. Marilah cepat. Juin Asri hari ini juga. Dengan Kak Cik. Kak Cik, Kak Cik. Kak Cik. Laguslah. Anna. Anna. Sekejap, ya? Alamak. Dia dah bunyi pukul berapa sekarang? Pukul 12. Pertama makan taki dia. Kalau Daud telefon kau, jangan angkat tahu. Nanti aku tahulah. Selesai dengan dia di rumah. Maaf. Okey, Kak Sal, sini. Baiklah. Kak Sal, sal layang dah siap. Kak Sal buat benda yang sama, ya? Stead. Stead saja, ya? Ya, steady. Siap, ya? Macam mana Kak Sal mula kenal dengan Asri? Mula-mula kenal dia? Dia langgar, Kak Sal. Dia langgar macam kini. Sakit tahu. Biskut. Kau berterabur semua. Apa perasaan Kak Sal apabila Asri nak jualkan untuk Kak Sal? Mati-mati Kak Sal ingatkan dia skamer. Okey. Apa perbezaan antara Kak Sal jual sendiri dengan Asri tolong jualkan? Kenapa? Kenap betul. Satu hari, seratus botol. Tapi Kak Sal pandai manjakan diri Kak Sal tahu. Kak Sal pergi fesial. Fesial? Okey. Inggeris, ya? Ya, ya. Fesial. Pergi urut-urut badan. Seperti itulah. Apa pandangan Kak Sal tentang cara Asri jalankan perdagaan HBB? Dia itu pandai, bijak, bagus. Ini sebab idea dia lah. Pertamaian bandel-bandel ini semua. Lagi satu. Dia ini satu saja kelemahan dia. Dia tak pandai pesen. Pesen ini kau tengoklah. Baju ini dia yang pilih. Terpaksalah pakai, kan? Okey, Kak. Okey, Kak. Jujur apa jujur? Ya, ya. Itu komputer kau hapus. Ini skrip drama atau material kampen? Apa kau merepek ini? Tulis balik. Aku tiga malam duduk dua hari aku tak tidur aku buat ini. Apa problem dia? Boring. Tak memukau. Send me draft. Draft. Aku tak habis belajar dari Asri. Kalau suruh Asri siapkan kampen ini, tutup mata pun dia boleh buat. Alah, Asri itu bukan teror mana pun. Kalau dia betul-betul teror, agensi lain dah ambil dari kerja. Setakat jual barang online saja. Asri itu terlalu teruk. Sebab itu susah tempat kerja. Jika awak tanya saya, Asri faham apa kalian nak. Terutamanya perempuan. Dia betul-betul tak faham apa perempuan 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 perempuan. Baguslah, Kak. Jika dia betul-betul tak faham apa perempuan 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 perempuan. Dia tak menduda seperti sekarang ini. Setidaknya dia pun nak kahwin. Bukan macam awak. Pujang kabur. Bujang lapuk. Bukan bujang kapuk. Jangan pandai saya tak ada mata. Satu hari nanti, saya akan jadi perempuan perempuan yang lebih baik daripada Asri di sini. Habis semua orang di sini nanti terbeliak mata. Okey, saya jumpa. Asri. Macam mana dia tahu aku ubat tentang dia? Nak jawab atau tak? Awak tak jawab? Huh? Ana. Cuba. Cuba awak jelaskan kenapa awak tak jawab bila saya telefon. Abang, bagaimana Ana nak jawab? Masa abang telefon Ana itu, Ana tangan kiri kanan ada barang bang. Ini siku ini kalau boleh jawab, Ana dah jawab dah telefon abang tahu. Ana, kemarin awak uli tepung satu minggu satu kali. Sekarang? Tiap-tiap hari awak uli tepung. Saya apa hal? Abang. Abang, ini yang dikatakan rezeki. Abang tahu tak, sejak Ana bersama Asri jual di perjalanan, kukis Ana laku keras tahu abang. Bertambahlah rezeki kita. Syukur Alhamdulillah. Amboi, awak berbual macamlah saya bagi awak tak cukup. Ana, duit pencen saya cukup untuk kita berdua tahu, Ana. Saya tak suruh awak berjualan tahu tak? Abang. Abang kan tahu Ana ini suka cari duit sendiri. Ana nak ajak Abang melancong. Main senuh. Tak payahlah nak senuh-senuh. Rumah tangga kita ini dah tak senuh-senuh dah. Tengok ini. Saya ini batuk pasal apa? Pasal termasuk abuk tepung di dalam hidung. Iyakah? Termasuk abuk tepungkah? Ya. Tak apa. Nanti bila Ana tengah baking, Abang masuklah dalam bilik. Baringlah atas katil. Nanti bila dah masak, Ana hantar di bilik. Ana suap. Abang. Abang. Perjanjian menurut Abang kan? Ana pospun besok malam ya, Abang? Pospun? Kenapa pospun? Abang. Hari ini Ana sibuk sangat, Abang. Ana nak buat seratus foto kukis. Asri itu cakap saja. Banyak pesanan masuk. Jadi kita pergi besok malam saja, Abang. Ya, Abang. Masa awak buat demo kursi urut tadi, saya ada terfikir juga. Awak ini seperti pernah saya nampak. Saya dengan mak saya ke pernah tengok live awak? Abang. Tapi minta maaflah. Cik Not tak tengok live awak sampai habis. Cik Not tukar Cina. Tengok Mak Adilambung. Dia tak sombong. Mak saya memang minat Mak Adilambung. Kalau boleh semua barang dia nak porut. Cik Not. Untung beli barang dengan Mak Adilambung. Dia payung, Cik Not. Banyak barang pun cuma. Tak apa. Hari ini saya pun akan payung Cik Not dengan Julie. Walaupun Cik Not dengan Julie tak beli kursi urut saya, tetap saya akan payung. Saya payung ini. Cuma. Payung. Cik Not. Sedap, kan? Sedap. Ini produk jualan saya yang paling laku. Minggu lepas saja saya jual 200 botol. Tapi Cik Not tak makanlah biskut seperti ini. Takut kencing manis. Tapi biskut ini tak melampau manis. Sedap. Eh, Julie? Sedap. Sedap. Saya nak pesan 300. Biar betul kau ini. Betullah. Tapi bukan 300 botol. Saya nak pesan 300 minipak seperti ini. Saya tak nak pulis. Saya cuma nak dua jenis saja. Ini untuk majlis bertunangan bulan depan. Kamu ada jual mini paket tak, Asri? Ada. Bermula hari ini saya jual. Ada, ada, ada. Ada, ada. Ada, ada. Atau, ada, ada. Asri! Sample mini ini saya yang panggung sendiri tahu. Minggu ini saya nak buka pesanan untuk mini panggung Kak San dan Kak Si. Pasti ramai orang yang akan pesanan untuk buat jualan majlis mereka. Aku tak setuju. Aku beri kau empat sebab. Leceh! Kau ingat apa? Dua gig ini tak ada tema untuk majliskah? Ini, kau beri plastik. Nanti mereka minta apa? Nak minta kotak, nak minta reben, nak minta ini, minta itu. Kedua? Bodang mesti nak lebih. Beli barang-barang ini semua kalau dah minta bukan-bukan. Mana kau nak dapat? Kau ingat apa? Semua jatuh daripada langit? Ketiga, makan masa. Keempat, tak berbaloi. Tapi Kak Sal, Kak Sal bayangkan ya? Satu pelanggan saja dah beli pesanan sampai tiga ratus pek mini tahu. Alah, lagi senang buat seratus botol. Betul kata Kak Sal. Pai ayam, pai daging Rosie. Tak sangguplah nak buat pek mini macam ini. Oh, pek seju beku Rosie itu memang tak sesuai. Sebab kalau Rosie nak buat pun selalunya barang frozen orang tak buat jadi dogif. Eh, sudah cukup-cukup pasal dogif ini. Aku nak tanya kau macam mana yang kita buat video syuting? Oh, dah siap dah. Kau kena tunjukkan aku dengan Kak Cik dulu sebelum kau keluar dekat On The Line. Nak kena tunjuk Kak Sal dengan Kak Cik? Ya. Alamak. Kau dah post dekat On The Line? Aku tengok lagi. Marilah. Juin asli dengan Kak Cik. Bodoh video ini. Ini budak memang minta kena lambung dengan akulah, Isnin. Berani. Dia gelarkan diri dia Raja Bandil. Kita nak kena ajar saja, Mahdi. Awak lagi nak tukar nama. Maharaja Mahdi. Tunggu dah. Tunggu dah. Tunggu dah. Tunggu dah. Pergilah. Dia belajar Bandil yang sangat masalah. Hai awak. Saya pasti daripada mak ke bapa ke Atok ke Nenek hingga ke cucu Cik Cik. Saya yakin yang awak semua pasti akan suka dengan... Biskut pandan. Kak Cik, Kak Cik. Yang ini pula awak semua kenalkan apa ini? Zal layang-layang. Memang rasa melayang. Dan ini pula barang sangat-sangat raya. Cubalah cari di Pasaraya Serata Singapura. Tak akan dapat. Cuma boleh dapat di Raja Bandil. Nak tahu tak apa ini? Ini dia. Pai penutup dengan indi. Cik cik. Tengok ini. Nampak dalamnya daging premium disalut dengan keju pedas. Bila kita masukkan dalam ketuha, rasa dia... Pergi. Memang terbaik. Ini semua barang limited edition. Awak semua stok terhad, okey? Beli dua paket Pai Tengok. Raja Bandil akan payung awak semua. Dua mini pak. Sal layang dan juga... Kak Cik, Kak Cik. Okey, siapa baru masuk sini? Hai, Cik Lama. Hai awak. Nak... Dua botol layang-layang terbang melayang dan dua botol... Kak Cik, Kak Cik. Dua pak pak cik tarik daging juga. Okey. Saya payung awak, Cik Lama. Saya payung awak. Saya akan bagi enam pak mini sal layang dan juga... Kak Cik, Kak Cik. Mama. Papa datang. Kenapa itu, Mama? Medul, Papa datang. Medul. Oh, dalam bilik. Mama. Mama masih marah dengan Papa. Okeylah, okeylah. Kalau Mama masih marah dengan Papa, okey. Okey, Papa minta maaflah, okey. Kalau, eh. Sebenarnya, Mama. Papa pun tak tahu kenapa Mama marah sangat dengan Papa itu. Papa hari itu ajak Mama pergi beli. Mama punya mood okey saja. Tak ada apa-apa. Bahagia saja. Tapi tiba-tiba Mama belah saja dari kedai itu. Papa pun takutlah. Apa jadi? Tapi... Mama, Papa nak minta tolong sikit, boleh? Tidak. Eh, Papa belum beritahu nak minta tolong apa, Mama dah tidak. Tak. Papa bukanlah suruh Mama buat roti atau buat kukis atau tidak. 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 Sebenarnya, sejak Papa mengeluarkan video kak sangan Kak Cik itu, banyak pula HBB yang nak ikut Papa. Semuanya hebat-hebat, bagus-bagus pula itu. Sedap semuanya. Papa pasti, Mama. Kalau mereka jualan dengan Papa, kan, mesti sampai beratus-ratus botol tahu. Mama, Papa rasa Papa dah nak kena selamat di satu industri ini. Mama, Papa bukan nak minta apa. Papa nak minta Mama tolong beri idea saja. Bukan apa, sebab Papa tengah fikirlah. Papa tengah beruntur tahu. Nak beri barang gratis apa dekat bayar-bayar Papa yang borong semua barang-barang Raja Bandar. Kebanyakannyalah. Semua perempuan. Papa mana tahu sangat tentang perempuan, kan? Pasal minatlah. Kerja lagi penting. Perempuan tak tahu sangat. Tapi, yalah. Perempuan suka apa? Perempuan suka apa? Perempuan suka apa, ya, Mat? Masa marah. Okey. Minum, minum, minum. Sekejap, sekejap. Sekejaplah. Papa dah bawa bawa sekejap. Keramnya aku. Bawa aku pergi membeli, pergi bersifar je Tuan Papa lain. Keram, keram, keram. Dari dulu sampai sekarang, sama juga. Sini ada bunga, Sada ada bunga. Macam-macam bunga ini. Ini semua bunga siapa? Bunga Mama. Sebab itu Papa nampak banyak sangat bunga. Papa tahu, ini mesti Mama dah mula kerja part time di kedai bunga, ya? Eh, Papa dah transfer. Seratus dolar yang milik-milik tak? Mama yang suruh tahu. Tak baik baca kad orang. Private dan personal. Eh, siapa kata Papa nak pergi baca kad itu? Tak adalah Papa. Betul-betulkan saja dengan... Buang ini macam tak pernah nampak. Macam bunga baru begitu. Padang muka. Jelas. Jelas. Tak apa. Tak apa. Beli baju untuk rupanya lain. Tak apa. Mama ada bunga. Mandi cuci, wangi tersebut, beri bunga. Padang muka. Mama, nak tanya sikit ini. Ini ada bunga atau ada bunga ini semua ini? Ini mesti ada tauke bunga nak cuba takkan Mama, ya? Apa? Tolong, saya perlukan awak. Jangan buat saya macam ini. Apa maksud Papa? Mama tak buat apa-apa pun. Takkan awak sanggup tinggalkan saya terkotak kanting macam ini? Tapi Papa, kita kan... Tapi Rosie, saya kan dah confirm jualan lima puluh pek frozen spicy beef awak. Sekarang macam mana? Saya nak jawab apa dengan saya punya pembeli semua? Awak ada fikir tak ini semua? Mana beli Rosie? Saya ada tanggungjawab tahu. Takkanlah awak tinggalkan saya macam... Rosie, sekejap, ya? Keluar. Rosie, sekejap. Apa ini? Apa, Mak? Keluar! Rosie, tak patut kau buat Asri macam ini, Rosie. Kalau dia pun ada masalah, bawalah bincang. Rosie buat apa dengan dia? Kenapa? Pai Frozen itu produk Rosie. Suka hati Rosie lah kalau Rosie tak nak jual dengan Raja Bandul. Rosie, Rosie, Rosie. Memanglah kau ada hak. Tapi kalau kau dah tak nak join tim Raja Bandul itu... Kau kasih tahulah Asri siang-siang. Ini tak? Kau tahu tak? Asri itu dah confirm pesan dengan pembeli. Kalau satu dua paket tak apa. Lima puluh paket tahu. Tiba-tiba saja mengkut pesanan. Pak Anyaya namanya itu. Makan boleh sembarang makan, ya? Cakap jangan main hembus. Kalau Rosie Anyaya dengan dia, suruh dia suruh Rosie. Rosie tak takut. Rosie ada backup online seller yang lebih kuat, yang lebih famous dari Raja Bandul. Siap, dia payung Rosie lagi. Oh... Rosie, Rosie, Rosie. Kau ini jadi belot layar. Kau cakap dengan Kak Cik. Pesanan layar mana yang dah payung kau? Cakap, cakap, cakap. Kepok pula dia. Sudahlah, Kak. Rosie sangat sibuk. Rosie ada satu ratus paket orang sudah pesan. Selamat tinggal. Rosie, Rosie, Rosie! Ada satu ratus paket. Kalau saya kancel pesanan pelanggan, reputasi Raja Bandul rosak. Asri, kau kena cari penghanti Rosie. Cari penghanti yang boleh buat pie beku. Saya dah periksa dah. Tak ada seorang pun yang jual pie panas seperti dia itu. Kalau pie ayam, pie daging, biasalah bersifat di semua paket ada. Ya. Kak Cik. Apa? Kak Cik tak kenalkah bekel lain yang pandai buat pie beku itu? Tak adalah, Asri. Asri, minta maaflah. Kak Cik tak boleh lama ini. Telefon kau belum bunyi. Kau dah tak boleh lama. Apa ini? Aku bukan nak baliklah. Aku ini sebenarnya ada janji dengan Emma. Aku pesan kari-pak prozen dia. Kau tak ingat? Budak yang menang juara Ratu Ketuhar itu. Kau tahu kari-pak prozen si Emma ini macam. Kau tahu lelaki aku suka sangat kalau aku bakau saja kan? Dia tak kenang ada orang itu sakit tahu. Air tangan Emma itu memang dasar. Baguslah. Emma. Emma lah. Emma. Emma boleh kan? Tengok Uzi. Kan? Emma, Emma. Boleh dia? Bolehlah. Emma tak faham apa yang boleh. Kak Cik ini suara dia tak jelas. Asri, terangkan. Lain kali saja, Emma dah lambatlah. Ada penghantaran. Emma. Emma cakap, Emma tak ada buat hantar penghantaran. Selalu kan Kak Cik kolek dengan Emma, kan? Memang semua bayar nak kena self kolek. Tapi ada satu pelanggan Emma ini, dia cerewet. Dia tetap nak Emma hantar sendiri sebab dia selalu ada banyak. Ini dekat tempat sana saja. Di bawah blok itu. Dahlah, Emma. Kena pergilah. Nanti lambatlah. Tak apa-apa. Kita boleh jalan sekali. Asyik, terangkan diri. Okey, set. Saya set up Raja Bandel khas untuk bantu perniagaan rumah. Kau join saja. Join Raja Bandel dia. Bagus. Emma. Emma nanti boleh tengok sendiri tahu. Macam mana cara Asri jual produk kami. Macam mana? Yakam mana? AmSar. timesam mana? Zain Raja Bandel. Dahlah. Fah. Emma lupa. Puat media sosial, memang kena hak. Wah, ramai betul yang iring Emma hari ini, ya? Kak, kalau Emma bersama tim Raja Bandar, saya boleh hantar percuma kepada Kakak. Emma pun tak perlu susah payah nak pergi hantar sana sini. Hantar Kak saya saja sudah. Jalan dulu, Kak. Jalan dulu, Kak. Emma. Emma, sebenarnya seperti ini, Rosie dah nyaya saya tahu. Dia tinggalkan tim Raja Bandar, tak bagi notis pun. Jadi saya pun macam malah kabut sikit. Tapi tak apa, saya tahu. Emma boleh buat. Tapi saya teman, ya? Kita sabar-sabar di dalam, ya? Dia macam ini. Rosie dia memang macam itu. Emma, ya? Rosie dia tinggalkan saya lepas itu. Alamak! Asli! Emma, Emma, Emma. Tunggulah sekejap. Jalan laju sangat itu. Emma macam ini, okey? Emma dengar, ya? Sebenarnya, saya betul-betul mengharapkan Emma. Emma sajalah harapan tim Raja Bandar untuk masa sekarang ini. Sebab saya pasti, Emma punya pay itu mesti sedap ataupun sama sedap seperti pay Rosie. Oh, kita nak pusing, okey. Rambut-rambut dulu, ya? Okey, boleh, boleh. Emma boleh jalan terus saja. Boleh, Emma, ya? Emma memang sedap saya pastilah. Mereka dah cakap macam kita mesti sedap. Eh? Emma, Emma tak perlu risau pasal modal. Asri boleh bayar up front. Jadi, Emma boleh beli semua bahan-bahan yang Emma perlukan. Emma tak yakin, Emma boleh. Tapi kenapa? Dah suntuk. Emma kena beli bahan, nak kena buat contoh pay, kena ambil hantar anak pergi sekolah. Asri boleh tolong. Asri boleh jadi driver Emma, tanpa penuh. Ya, Mak. Emma lupalah. Hari ini, Umar habis kelas siang. Okey, okey, okey. Asri boleh tolong hantar Emma. Asri boleh ambil kereta. Emma turut sini, ya? Jangan gerak. Jangan gerak. Jangan gerak. Jangan gerak. Jangan gerak. Sangat bagus. Asri ambil kereta, ya? Ya. Emma. Ha? Maaf, 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 maaf. Boleh pulang, Mak. Maaf. Mama okey? Okey, okey. Boleh? Eh? Boleh. Helo. Aku tolong, ya? Pelang, pelang, pelang. Okey. 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 Umar, ini Pak Cik yang baik hati yang tolong hantar Ibu Amir Umar. Assalamualaikum, Uncle. Waalaikumsalam. Terima kasih, Uncle. Tolong hantar Ibu Umar. Sama-sama. Umar bukan manasal, kan? Umar baru habis buat kemo hari lepas. Sebab itu, kaki Umar takut. Takut. Tak apa, Umar. Kalau aku dah cakap, lepas satu minggu, kaki Umar akan kuat balik. Kita bila main polis empty. Emma. Pergi Asfi. Emma, boleh? Tak apa, tak apa. Mana, mana, mana. Awak boleh. Okey. Umar. Umar bersama-sama saja. Okey. Ready? Satu, dua, tiga. Wah, Umar ini tak berat sangat pun tahu. Macam begini, Uncle sanggup angkat Umar hari-hari. Okey, macam ini. Apa kata esok, Uncle hantar dengan ambil Umar dari sekolah? Okey tak? Betul kini, Uncle. Umar tak nak susahkan Uncle. Eh, mana dia susah. Okey, mari. Emma, esok lepas kita hantar Umar pergi sekolah, kan? Biar Asri teman Emma pergi beli bahan-bahan untuk pai itu, ya? Jom. Tak apa, Abang. Jangan risau. Jangan ragu. Madi lambung nombor satu. Okey, Abang. Saya letak lima puluh botol aca buah mak saya. Kalau boleh habiskan, baiklah. Jangan takutlah. Lima puluh botol jangan takut. Seratus botol pun mandi lambung boleh beri licin. Abang, saya punya krepet pisang raja. Empat puluh hukus. Boleh, boleh. Nanti mandi lambung beri krepet pisang raja jadi pisang king. Okey, sila, sila. Barang-barang boleh letak sana. Okey, ke sana. Boleh. Baik-baik, Abang. Okey, terima kasih. Dee, barang masuk semua barang HPB saja? Kita patut bawa masuk jamkah, waletkah, kasutkah. Duit pun kasar. Barang kasar. Barang kasar. Kita jaga dulu. Aku ada rancangan nak menjaga HPB sekarang ini. Barang apa lagi nak masuk? Ada barang yang lagi panas. Rancangan Abang Mahdi nak kenakan Asri dan menjadi. Abang Mahdi, mana Asri nak cari orang lain yang boleh buat Pai Rozi? Ister, kau tolong lepas aku kotak yang ada ribu rancangan itu. Ini Abang Mahdi payung hadiah spesial untuk Rozi. Jadi, kalau Rozi dapat tolong Abang Mahdi untuk dapatkan lagi banyak HPB untuk tinggalkan Raja Bandel, Abang Mahdi akan payung hadiah lagi besar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!